Halo guys, welcome back to the editing tutorial di kesempatan kali ini gue bakal ngasih tau tutorial android lagi di kesempatan kali ini, gue bakal ngasih tau tutorial, kemana sih caranya mengatasi keyboard yang error, jadi disini gue bakal ngasih tau caranya dengan sangat mudah kalian ikutin aja video kali ini hingga selesai, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kalian klik like nya, daripada kita kelamaan di opening, langsung aja kita masuk ke tutorialnya, disini langsung aja kita masuk ke cara yang pertama, seperti biasa jika ada permasalahan error, yang pertama lakukan adalah, klik tombol untuk mematikan daya hingga lama, hingga memuncul seperti ini, nah disini bakal ada 4 pilihan, yaitu pesawat, hening, daya mati dan mulai ulang, di cara yang pertama ini, kalian klik mulai ulang dan tunggu dia hingga hidup kembali, setelah hidup itu langsung aja, kalian coba keyboard kalian sudah bisa atau belum, kita masuk ke cara yang kedua di cara kedua ini, kita masuk aja ke setelan atau yang disebut dengan pengaturan langsung aja, kalian klik setelan dan kemudian, disini kita tunggu dulu kita scroll ke bagian bawah yaitu ke bagian yang namanya adalah sistem dan perangkat disini ada yang namanya penyimpanan langsung aja, kalian klik penyimpanannya dan setelah seperti ini kita tunggu dulu dia hingga selesai menghitung agar kita bisa melihat jumlahnya jadi kita tunggu dulu dia hingga selesai disini, cara yang kedua adalah kalian klik yang bagian data dalam chest kalian klik kemudian kalian hapus kalian keluar kalian masuk lagi kalian keluar kalian masuk lagi dan setelah seperti ini langsung aja kalian keluar dan kalian matikan hp kalian seperti biasa kemudian hidupkan lagi dan langsung coba keyboard kalian sudah bisa atau belum kita masuk ke cara yang ketiga di cara ketiga caranya ini cukup sama hampir sama sama cara yang kedua tapi berbeda dikit jadi disini kalian klik yang namanya setelan atau pengaturan tadi kemudian kalian scroll ke paling bawah ke bagian aplikasi terinstall langsung aja kalian klik aplikasi terinstall dan disini kita tunggu dulu dia hingga selesai kemudian disini langsung aja kalian cari aplikasi keyboard yang kalian gunakan kalau di hp gue ini dia gak ada aplikasi keyboard yang gue gunakan jadi untuk kalian yang hp yang ada aplikasi keyboardnya disini caranya itu cukup mudah sebagai contoh gue klik aja yang keamanan kemudian disini langsung aja kalian klik yang hapus data bukan menghapus menghilangkan tapi membuat keyboard itu menjadi seperti awal pemakaian jadi kalian keluar lagi setelah melakukan cara itu kalian keluar dan kalian matikan hp kalian dan hidupkan kembali kita masuk ke cara yang keempat di cara keempat ini adalah alternatif jika semua cara yang sudah gue kasih tau gak bisa juga yaitu kalian masuk ke aplikasi playstore kemudian disini kita tunggu dulu playstore nya untuk memuat nah disini langsung aja kalian klik yang google playstore atau yang untuk biasanya mencari kemudian kalian cari yang namanya adalah keyboard alternatif dan boom disini banyak banget keyboard yang bisa kalian gunakan sebagai alternatif jika keyboard kalian benar-benar sudah tidak bisa diperbaiki disini kalian pilih aja yang sesuai dengan hp kalian segini aja video dari saya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kalian klik like nya komen nya dan subscribe nya jika ada kritik atau saran kalian bisa komen di kolom komentar sekarang dan jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk klik warna merah yaitu tulisan subscribe langsung kalian klik segini aja video dari saya kalian bisa ikuti saya di media sosial saya yaitu at davaprimananda bisa langsung kalian follow di instagram dan segitu aja video dari saya saya davaprimananda goodbye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax